hai 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 mungkin seperti apa ini saya ada ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu kalian saya hanya ingin menyampaikan untuk meluruskan ya berita-berita yang berkembang bahwa intinya saya punya berlian senilai 150 miliar 150 miliar itu ada di pihak mereka kemudian sudah diserahkan dan disuruh sudah diserahkan sudah diserahkan pada tanggal kita gak usah seluruh itu intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama kemudian mereka baru itu menyerahkan kepada kita 18 setengah M ya setengah miliar belum terserahkan ya sudah ada di perjanjian dua beli ya perjanjian dua beli ya di notaris dan ini semua adalah asli asli ya oke apa tahan dulu tahan dulu oke ini asli ini nah kemudian saya lihat saya nggak mau karena kan kita udah serahkan semuanya ke peres krim ya kemudian baru mereka memberikan 18 setengah miliar kepada kami kemudian sisanya itu kita tunggu kita tunggu terus dari tanggal dari bulan Agusus 22 itu sampai sampai saat ini ini tidak 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 dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya gitu ya dengan dari yang 150 itu ada jumlah yang kita sepakati nah mereka baru berikan kepada saya 18 setengah kemudian kita tunggu dengan dan sudah menandatangani yang tadi itu ditandatangani bersama oleh saya dan mereka kemudian kita tunggu terus tunggu terus sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober barulah berkembang berita seperti yang kalian dengar gitu ya bahwasannya seperti yang kalian dengar nah disini udah dan disini apa dalam waktu yang hampir dua bulan kepemilikan ada di mereka sementara alasannya saat kita tagi ini gimana penyelesaiannya penyelesaiannya mereka bilang ada kendala nih masih kendala bank urusan bank urusan bank nah itu tidak juga dan kita masih nunggu dan masih berharap gitu ya bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai pada kalian nah dalam hal ini kami juga tidak mau rame ya saya pribadi nggak mau rame kita ingin menemukan titik terang yang baik tetapi karena saya di apa mereka menyampaikan berita seperti itu kepada saya tentunya saya merasa lebih baik yaudah kita serahkan saja ke pihak yang berwajib ya pihak yang berwajib ke polisian disini saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November 6 November kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini dan panggilan tuh untuk memberikan laporan itu hari ini tadi harusnya hari itu diminta keterangan kalau depikasi sebagai korban ya sebagai korban saya diminta keterangan sebagai korban itu tanggal 19 harusnya selasa tetapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar konta jadi akhirnya dipercepat gitu nah terus ya kita dari siang disini melakukan ini semuanya ya memberikan keterangan secara rinci semua bukti-bukti kita berikan juga jadi saya segitu aja saya minta doa dari semua supaya ini bisa selesai dengan baik gitu tapi dalam hal ini silahkan bisa dari keterangan yang tadi saya sampaikan kepada kalian kira-kira kalian bisa mikir sendiri lah siapa yang dirugikan dan siapa yang menipu atau siapa yang menipu yang pasti kita ingin ini segera selesai berapa lama tadi di jalan dari jam? dari jam 3? enggak, dari jam 3 dari jam 2 kayaknya dari jam setengah 2 habis jumatan habis jumatan pokoknya jam setengah 2 berarti kan bisa dibilang ini kakak melaporkan berarti bisa karena kita melaporkan kita melaporkan kita melaporkan sudah saya itu aja ya saya, kami akan ini maaf, maaf kami akan berikan keterangan nanti lebih jelas lagi nanti insyaAllah secepatnya press conference juga segera nanti kami beritahukan kepada anda semua tapi yang pasti untuk menjawab dari berita-berita yang tersiap tadi itulah yang saya tersiaakan semoga bisa diterima dengan baik Semoga bisa tidak menampukan penilaian setiapnya, jadi makanya kita serahkan kepada yang berbanding, kita tidak mau kepanjangannya, makasih sehatiannya, ini bisnis sampingan aja semenjak beberapa tahun belakangan ini, gitu ya, oke. Mungkin komunikasi dengan beliau super datang, apalagi kan dia, beliau juga melaporkan gitu, udah, kita sudah serahkan kepada tim penyidik ya, jadi kita sudah serahkan semuanya, saya tidak mau banyak bicara yang bukan kapasitas saya, oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mungkin selain materi, mungkin apalagi Mbak Rasa, karena berita-berita ini banyak pekerjaan yang... Nama baik yang pasti ya, ini nama baik, gitu, nama baik, gitu aja, yang jadi jelas saya ingin meluruskan dengan sejelas-jelasnya. Mungkin langkah selanjutnya, Pak Rasa, ya, ini kan saya sudah serahkan ke Baris Krimabes Polri, ya, sudah dilakukan penyidikan juga, dan selanjutnya nanti kita serahkan, oke? Ada perjalanan sampai di KESA nggak sih, Mbak? Mungkin gara-gara kemasan ini? Tidak, 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 tapi yang pasti kita tidak mau ini berkembang ke arah yang tidak kita inginkan, ya oke, makasih Mbak Rasa, ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampai nggak, Pak, untuk beliau? Nggak, udah. Ya, oke. Makasih. Makasih ya, semuanya. Makasih, teteh. Thank you so much. Thank you. Thank you.